Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Mencari makanan babi seorang pria di Timika tewas ke setrum listrik. 22 hari di Sandara KKB pilot Susi Air dideteksi berpindah-pindah oleh TNI. Kapolok Papua Barat minta warga tidak terpengaruh isu penculikan anak. Sebuah ekskavator terperosok dan masuk ke dalam bendungan di lokasi tambang emas ilegal di Kampung Wariori Indah, Distrik Masni, Manokwari. Kecelakaan ini menyebabkan dua orang tewas. Saksi mengatakan saat itu ekskavator sedang membawa rombongan pulang dari lokasi tambang emas ilegal di Kampung Wawasirawi ke Sungai Wariori. Diduga pengembudi tidak hati-hati ekskavator tersebut terperosok masuk ke dalam bendungan bekas galian tambang lalu tenggelam. Pilot Susi Air Philips Mark Merton hingga saat ini berada di tangan kelompok separatis KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Aparat gabungan saat ini masih terus memantau pergerakan kelompok ini yang menurut kabar telah bergerak keluar dari lokasi sebelumnya di Kabupaten Duga. Upaya pembebasan pilot asal Selandia baru tersebut masih terus dilakukan sejumlah tokoh masyarakat dan pemerintah setempat. TNI Polri berharap perundingan membuahkan hasil dan Egyanus dan kelompoknya mau membebaskan sang pilot. Beberapa tawaran diajukan KKB sebagai syarat pembebasan pilot. Salah satu adalah permintaan sejumlah senjata. Namun permintaan tersebut tidak bisa dipenuhi. Kericuhan pecah antara aparat keamanan dan warga di Wabena, Papua, Pegunungan. Kericuhan dipicu isu penculikan anak. Warga menghentikan mobil yang mengangkut kelontongan karena dicurigai menculik seorang anak. Polisi pun berusaha mengamankan situasi dan membawa para pihak ke kantor polisi. Namun masa tiba-tiba mengamuk dan akhirnya berbuntut kericuhan. Dua orang warga yang menjual kelontongan meninggal di amuk masa. Sementara delapan orang warga asli Wabena juga meninggal dunia akibat bentrok dengan aparat. Usai mereka menganiaya dua warga pendatang yang dituduh pelaku penculikan. Polisi meminta orang tua di Merauke, Papua Selatan agar mengawasi dan mendidik anak-anak dalam memanfaatkan media sosial yang saat ini menjadi sumber informasi. Belakangan di media sosial beredar banyak informasi dan berita hoaks dan kebenarannya masih diragukan. Kasus kerusuhan di Wabena, Papua Tengah yang disebabkan isu penculikan adalah salah satu contoh media sosial menjadi salah penyebar informasi yang meresahkan. Aksi kawanan pencuri ini terekam kamera CCTV ketika sedang menyatroni salah satu toko di kawasan Seringgu, Merauke, Papua Selatan. Setelah berusaha keras, pelaku berjumlah tiga orang berhasil masuk dengan mencongkel pintu depan toko yang menjual aksesoris, mainan, dan pakaian. Beruntung pemilik toko memasang kamera pengintai sehingga berdasarkan rekaman ini, polisi akhirnya berhasil meringkus ketiga pelaku tidak lama setelah kejadian. Beragam jenis kamera CCTV saat ini beredar di pasaran dan sudah menjadi peralatan penting untuk menangkal kasus pencurian. Polisi menciduk seorang remaja di kawasan Kelapa Lima, Merauke karena membawa 25 paket ganja siap edar untuk diserahkan ke pemesannya. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi untuk melacak dan membongkar jaringan di belakangnya. Polisi mengimbau orang tua mengawasi anaknya karena peredaran narkotika saat ini menyasar anak muda. Polres Merauke gencar membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor yang marak di Merauke. Setelah merikus enam pelaku dengan barang bukti 16 sepeda motor curian, Polres Merauke kembali menangkap seorang pencuri dengan menjita lima sepeda motor curian. Kelima sepeda motor tersebut diamankan dari kawasan Semangga, Kuda Mati dan Mopah. Salah satu pipa konsentrat tambang emas PT Freeport bocor di mil 34. Kejadian ini tentu mengundang warga sekitar yang berbondong-bondong mendatangi lokasi untuk mengambil konsentrat. Mereka membawa wadah untuk menampung konsentrat yang mirip lumpur namun mengandung emas. Karena semakin banyak warga terus berdatangan, Polsek Walkencana dibantu Satgas Amole diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan area mil 34. Satuan lalu lintas Polres Mimika giat menertibkan para pengendara motor dan mobil yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas di jalan raya. Rahasia dilakukan rabu kemarin di sejumlah ruas jalan di kota Timika. Dalam rahasia tersebut masih banyak ditemukan pengendara yang tidak menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor. TNKB yang sudah mati, bahkan sebagian pengendara terjaring karena kendaraannya sama sekali tidak menggunakan TNKB sehingga terkesan liar. Selain itu, pengendara yang tidak menggunakan helm juga ikut di jaring dalam rahasia ini. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yunyur Umbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!